Intro 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 Halo-halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan! Pula nagal Vinicius ke pemain RB Leipzig berujung kartu kuning. Tensi panas terjadi dalam laga Real Madrid versus RB Leipzig di Liga Champion. Vinicius Junior sempat menjatuhkan pemain lawan dan berbuah kartu kuning. Momen itu terlihat di menit ke-54 di tengah lapangan. Vinicius tampak menjatuhkan Willy Orban saat memburu bola dan sedikit berbau provokasi. Karena Madrid pantas dicemoo supporternya. Real Madrid tampil buruk sekalipun bisa menyikirkan RB Leipzig. Wajar jika Madridista mencemoo El Real sepanjang babak pertama. Ancelotti memahami hal tersebut seraya bersyukur Madrid masih bisa melaju jauh, sekalipun kerap tampil di bawah standar. Haaland 6 gol sama Iken dan Bape Erling Haaland menjadi pemain paling anjar yang sudah mencetak 6 gol di Liga Champion musim ini. Haaland menyamai Harry Kane dan Kylian Bape untuk duduk di posisi teratas daftar topscore Liga Champion. Gol ke-6 dicetak Haaland ketika membantu Manchester City menang 3-1 melawan FC Copenhagen. Jatatan Seram Manchester City Manchester City keberempuan final Liga Champion dengan meyakinkan usai melibas Copenhagen di hati hati. Dalam 30 pertandingan kandang terakhir di Liga Champion, Manchester City sudah meraup 28 kemenangan dan cuma 2 kali imbang. Selain itu, 3 gol kegawang Copenhagen turut memastikan Manchester City menguki rekor. Mereka adalah tim pertama di kompetisi besar Eropa yang mencetak 3 gol, atau lebih dalam 9 laga kandang beruntun. Sparta Praha VS Liverpool Salah Bisa Main? Mohamed Salah sudah ikut squad Liverpool yang melawat ke markas Sparta Praha. Apakah ini artinya Salah bisa dimainkan? Ya, Mo terbang ke sini. Dia bersama kami. Dia sudah berlatih 2 hari terakhir. Jadi penuh energi. Kami harus lihat nanti apakah bisa main atau tidak. Ujar Klopp hal peluang salah main. Siapapun yang main, Liverpool tetap lebih kuat. Liverpool diprediksi akan menurunkan tim lapis kedua saat menghadapi Sparta Praha. Ini bisa dimaksimalkan Sparta untuk bisa mengejutkan tim lapis kedua Liverpool di laga nanti. Namun Brian Fried, selaku pelatih, merasa siapapun pemain yang dimainkan Liverpool masih tetap tim tangguh. Tiga kandidat pengganti Eric Ten Hag di MU Menurut laporan ESPN, Sergio Merakliff yang baru mengakutisi 25% saham MU langsung mencari kandidat pengganti Eric Ten Hag. Manajer Belanda itu terancam dipecat dari kursi manajer. Beberapa nama kabarnya di lirik Bos Ineos itu? Mereka adalah Roberto De Zerbi, Gerard Southgate, dan Thomas Frank. MU dapat saingan baru, Bayern ikut berburu Antonio Silva. Bayern Mucan akan menjadi pesaing Manchester United untuk mendatangkan back tengah Benfica Antonio Silva pada bursa transfer musim panas mendatang. Meskipun Silva memiliki klausul kelepasan sekitar 100 juta euro, diperkirakan Benfica akan terbuka untuk penjualan dengan harga sekitar 70 hingga 80 juta euro. Lionel Messi bisa turun kasa Status juara dunia jelas jadi puncak prestasi Lionel Messi. Karir Messi sudah sempurna, dia bisa pensiun dengan kepala tegak. Meski begitu, hingga kini Messi masih tetap membela tim Nas, belum ada tanda-tanda gantung sepatu. Nah, kabar terkini mengungkapkan bahwa Messi mungkin saja membela Argentina di Olympia de Paris. Dan situasinya terbuka, Messi bisa mempersembahkan trofi lagi. Martin Baez, Tom Haye, dan Ragnar Orak Mangun direncanakan ambil sumpah warga negara Indonesia 12 Maret 2024. Martin Baez, Tom Haye, dan Ragnar Orak Mangun direncanakan ambil sumpah warga negara Indonesia pada selasa 12 Maret 2024. Kabar itu disampaikan Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali dalam rapat kerja dengan Komisi 10 DPR RI pada Kamis 7 Maret 2024 siang. Dengan ini, ketiganya berpeluang memperkuat tim Nas Indonesia kalah menjamu Vietnam di gelora Bung Karno. Takut Krisis Cedera Lagi, Liverpool Menjaga Mo Salah Bak Barang Pecah Liverpool menjaga winger andalan klub Mohamed Salah seperti barang pecah karena takut mengalami krisis cedera lagi. Jurgen Klopp tidak akan langsung memberi beban berat bagi pemainnya tersebut. Kami tetap ingin berhati-hati di periode yang intens musim ini, kata Jurgen Klopp per TV lansir dari ESPN. Tentu ini menjadi sebuah kabar baik karena kami ingin memanfaatkan kemampuannya, ucap pelatih asal Jerman tersebut. Liverpool dan buruknya rekor tandang di fase gugur Liga Eropa Liverpool memang diunggulkan saat bertemu Sparta Praha di babak 16 besar Liga Eropa. Tetapi, The Reds patut mewaspadai rekor buruk tandang di fase ini. Bahkan di fase grup musim ini, Liverpool mengalami kekalahan dalam lawatannya ke kandang Toulouse dan Union St. Gillesi. Jika tawas pada penuh, Liverpool siap-siap pulang dengan tangan hampa. Thomas Tuchel pertimbangkan kembali ke Chelsea dengan syarat Tuchel dilaporkan akan mempertimbangkan untuk kembali ke Chelsea tetapi memiliki satu syarat penting yang harus dipenuhi. Menurut Sportbills, Tuchel akan mempertimbangkan untuk kembali ke Stamford Bridge hanya jika salah satu pemilik Chelsea totpoli memperbaiki hubungan dan berdamai dengan juru taktik asal Jerman tersebut. Sumber yang dekat dengan Tuchel menyatakan bahwa meski ia terbuka terhadap gagasan untuk melanjutkan tugas manajerialnya, ia juga mempertimbangkan kemungkinan untuk mengambil cuti panjang. Namun jika ada kesempatan yang tepat, Tuchel siap untuk segera melatih klub baru. Pep Guardiola sesumbar bahwa Manchester City pertahankan gelar Liga Champion usai lolos ke perempat final. Juru taktik Manchester City, Pep Guardiola yakin bisa membawa The Citizen mempertahankan gelar Liga Champion setelah lolos ke babak perempat final. Jika mampu melakukannya, Manchester City akan menjadi tim kedua di era Liga Champion yang mampu mempertahankan gelar juara. Kami adalah tim yang yakin kami bisa mempertahankan gelar Liga Champion, ucap Pep Guardiola. Bikin Ngilu, Mateus Nunes Alami Cedera Dislokasi Jari Saat Lawan Copenhagen Gelandang Manchester City, Mateus Nunes mengalami cedera yang mengerikan dalam laga melawan Copenhagen. Jari tengah pada tangan kirinya mengalami dislokasi. Nunes kemudian mendapat perawatan dari tim medis. Setelah jarinya diperban, Nunes ditari keluar dan digantikan Micah Hamilton. Meski lolos 8 besar UCL, Real Madrid juga sadar kalau main buruk. Meskipun berhasil lolos ke perempat final Liga Champion, Madrid dianggap main buruk. Jauh di bawah standar. Mereka sedikit beruntung, tidak kebobolan lagi, mengingat Leipzig lebih banyak mengancam. Performa buruk Madrid juga dibicarakan secara terbuka oleh salah satu pemain senior mereka, Toni Kroos. Gelandang Jerman ini mengakui bahwa hasil akhir tidak cukup menggambarkan situasi sulit tim pertandingan. Ancelotti bantah menggelapkan pajak Carlo Ancelotti membantah dirinya terlibat kasus penggelapan pajak yang berkaitan dengan penghasilan hak citra Ancelotti yang mencapai lebih dari 1 juta euro. Menurutnya, masalah itu sudah selesai sejak periode pertamanya menangani Real Madrid. Pria Salitalia itu mengaku sudah membayar denda karena kesalahan penghitungan pajak saat itu. Kata Pioli, Usep Pulisic dapat ancaman pembunuhan Stefano Pioli angkat suara, menanggapi serangan yang dialami Christian Pulisic. Setelah TLC Milan itu membela anak asuhnya, ia menegaskan sang pemain akan mendapat dukungan penuh dari Milan. Pulisic tak perlu membela diri, sejarah dia membuktikannya. Media sosial sudah menjadi tempat untuk menghina dan berbuat kasar, dan Pulisic memiliki semua dukungan dari kami. Kata Pioli dilansir Football Italia. De Rossi sudah tak sabar ingin jumpa De Serbi. Daniele De Rossi antusias menyambut lagais Roma kontra Brick Tenenoval Bion di leg pertama 16 besar Liga Eropa, Jumat 8 Maret. Pelatih Gelo Rossi tersebut mengaku tak sabar ingin segera berhadapan dengan Roberto De Serbi. Saya sangat antusias ketika menghadapi para pelatih ini dan tentunya bertemu pemain yang hebat di lapangan. Tetapi kami tak boleh terlalu membebani diri sendiri. Meski demikian, saya senang ada di sini sekarang. Karena dua bulannya lalu, saya tak menyangka akan ada di sini. Ungkap sang pelatih. Justin Hapner resmi promosi ke skuad utama Wolverhampton di Liga Inggris Kabar mengembirakan untuk para pecinta sepak bola Indonesia, back tim nasi Indonesia Justin Hapner resmi dipromosikan ke skuad utama salah satu tim Inggris, Wolverhampton Baderas. Pemain naturalisasi tim nasi Indonesia tersebut akan menggunakan nomor punggung 67, angka yang memang biasa digunakan oleh pemain-pemain muda. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi. Tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!